Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mang Maman Di channel Pojok Tani Hari ini Seperti biasa Berbagi kembali Dengan Para pemirsa Di tanah air ya terutama Untuk para pengangguran pemula Hari ini Mang Maman Ingin berbagi tentang Pupuk pembuahan Jadi pupuk pembuahan Terutama pupuk pembuahan anggur Sebenarnya sama sih jenis pupuk pembuahan Mau anggur mau apapun Terutama untuk Tanaman buah Jadi harus kita tahu dulu Jadi ketika Ingin dibuahkan Berarti pupuk yang Dibutuhkan oleh Tanaman itu adalah Pupuk haram makro Terutama NPK Dimana ketika Masa pembuahan itu Pupuk yang Paling dibutuhkan oleh Tanaman adalah Unsur P nya tinggi Dan K nya tinggi Nah kalau pembesaran itu kan Unsur N nya tinggi Dibanding dengan K Dan P nya Nah kalau pembuahan itu dibalik N nya rendah K dan P nya harus tinggi Ada banyak pupuk Apapun pupuknya Jenisnya Yang penting kita tahu dosisnya Jadi kita upayakan Mengkombinasikan Kalau memang tidak ada pupuk Apa Pupuk tunggal gitu ya Kita gunakan pupuk majengmuk Yang banyak tersedia di pasaran Nah Ada pupuk pembuahan ini Yang sering digunakan Adalah ini Nah ini ya Ini KNO 3 putih Ya Kemudian ini Ini dari Merak Pak Tani Tidak promosi ya Teman-teman bisa gunakan Apapun ya Mau dari Mutiara Mau dari Krauk Merauke Mau dari Pak Tani Bebas ya Dan ini ya Ini Kalsium Tinggi kalsium Karate plus Boroni Nah tiga pupuk ini Yang Sering digunakan Ketika Masa Apa Pembuahan gitu ya Jadi Kapan pupuk ini diberikan Nah pupuk ini diberikan Pada saat Pupohonan Atau Tanaman kita Yang ingin dibuahkan Masuk pada Pase pembuahan Kalau anggur sendiri Kapan masuk Pase pembuahannya Ya ketika Batangnya sudah Besar Dan coklat Jadi ya Batang Pembuahannya Kan kita tahu ya Batang anggur itu Untuk dibuahkan ya Ada Tiga ya Minimal Satu yang Vertikal Ke atas Ya itu Dinamakan Batang primer Yang satu Yang menyamping Horizontal Itu dinamakan Batang sekunder Dan satu Yang dari batang sekunder Ini tumbuh Batang-batang baru Ini namanya Banyak ya Batang barunya Ini namanya Tersier Nah ini Yang dimaksud dengan Batang tersier Batang tersier Inilah Batang pembuahan Jadi Ciri Pohon anggur Yang sudah siap Dibuahkan itu Adalah Batang tersiernya Sudah besar Minimal Sebesar Sedotan Dan warnanya Sudah Coklat Minimal Satu Yengkal Atau 25 sampai 30 cm Kalau sudah Kondisinya Seperti itu Berarti Pohon anggur tersebut Sudah siap Untuk Dibuahkan Nah selanjutnya Kalau sudah Pohonnya sudah Siap dibuahkan Berarti Cirinya Pohonnya sudah Masuk Masa pembuahan Barulah Kita Memberikan Pupuk Pembuahan Buat apa Buat Merangsang Bunga-bunganya Agar Keluar Dengan Maksimal Dengan pupuk Pembuahan Tanpa pupuk Bisa Bisa saja Kalau jenis Anggurnya itu Anggur yang mudah Berbuah Tanpa pupuk Tapi pemberian pupuk Itu Untuk Memaksimalkan Saja Memaksimalkan Agar bunganya Keluarnya Banyak Sehingga Si Tanaman Anggurnya itu Bisa Lebat Berbuahnya Pupuk Pembuahannya Ketika sudah Masuk Masa Pembuahan Kita Berikan Pupuk Ini Pupuk MKP Ini Pupuk Kaya Kalsium 34% Pospor 52% Kaya 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 Kalium 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 Nitrogen Ada Tapi Sedikit 13% Saja Sementara Kalau Pupuk Ini Ini Pupuk Kaya Akan Kalsium Kalium Kalium CaO 26% Ada Sedikit Boron Nitrogen 15,5% Dengan Kombinasi Ketiga Pupuk Ini Kita Sudah Bisa Membuat Pupuk Untuk pembuahan Nah sekarang dosisnya Ada banyak dosis yang Dosis yang sering dipakai oleh Para Pengangguran Saya juga Bukan dosis pribadi tapi Melihat referensi dari Dosis-dosis yang sering digunakan Pupuknya juga referensi dari pupuk-pupuk Yang sering digunakan Nah dosisnya Kalau Ini ya MKP nya itu Dosisnya untuk pupuk pembuahan itu Sebesar 10 gram per 5 sampai 10 liter air Ini maksimalnya ya Jadi dosis maksimalnya itu 10 gram per 5 sampai 10 liter air Nah KNO 3 putihnya 12 gram per 5 sampai 10 liter air Dan Karate plus boroninya ini 24 gram per 5 sampai 10 liter air Nah itu Dosis maksimalnya ya Dosis maksimalnya Kalau usia Apa Pohon anggurnya itu Di bawah 1 tahun Lebih baik setengah dosis Pakainya Jadi MKP nya Tadinya maksimal 10 Jadi 5 5 Gram per 5 sampai 10 liter air KNO 3 putihnya 12 Jadi 6 6 gram per 5 sampai 10 liter air Ini maksimalnya Maksimalnya 24 Jadi 12 per 5 sampai 10 liter air Itu pupuk Dosis pupuk Pembuahan Untuk tanaman Untuk tanaman Usia Pemupuk selama 1 bulan Jadi pemupukannya itu Per minggu selama 1 bulan Per minggu selama 1 bulan Dikocor Yang pertama dikocor ini Jangan disatukan Apalagi dalam keadaan pekat Cari cara amannya Bisa saja Kalau pekatannya Kalau sudah diencerkan Tapi kita cari aman saja Jadi lebih baik Dipisahkan Antara pupuk Ini jadi kombinasi pertama Ini dan ini Ini dan ini Kemudian setelah ini Diaplikasikan Baru Aplikasikan pupuk Yang karateplus Kenapa? Karena biasanya Kalsium itu ya Atau unsur yang ada Di karone karateplus Dengan pospor Bisa Membentuk Pengkristalan Katanya Lebih baik cari aman saja Jadi Awal ini Terus 3 hari kemudian Ini Minggu pertama Minggu kedua Ketiga Keempat Seperti itu Pemberiannya Jadi seminggu sekali Dalam satu minggu Dua kali Ini Kemudian 3 hari berikutnya Ini Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat Dengan cara di Kocor Nah setelah Pengaplikasikan Pupuk keempat Di minggu berikutnya Nah itu Kita hentikan Penyiraman Selama Jadi setelah Pengaplikasikan Pupuk keempat Itu Jangan Dipupuk Dan Jangan Disiram Selama Satu minggu Sampai Sepuluh hari Namanya itu Katanya Stress air Atau Tidak diberikan Pupuk Sama sekali Untuk Karena memang Apa ya Perilaku Dari si pohonnya Seperti itu Pinginnya Pingin kering dulu Perilaku pohon Anggur Di tempat Dia tumbuh Di luar negeri Di luar negeri Seperti itu Jadi setelah Pupuk keempat itu Stress air Stress air 5-10 hari Nah Dipupuk kembali Setelah 5-10 hari Disiram jenuh Kemudian Dipupuk kembali Nah besoknya Baru dilakukan Stek Atau Yang namanya Istilahnya itu Pruning Pruning Pruningnya Adalah Yang di pruning Itu adalah Batang-batang Tersier Batang tersier Pruningnya Pruning pendek Atau Di mana Pruningnya Pruning pendek Atau Pruning panjang Tergantung dari Karakteristik Jenis Varian Anggurnya Kita bisa Cari referensi Anggur transfigurasi Panjang Atau pendek Kita ikutin Saja Daripada gagal Nah Biasanya Dengan pola Pemupukan Seperti itu Anggur Akan bisa Tumbuh kembali Membawa pucuk-pucuk Dengan bunga Nah Jangan Selama Pemupukan terakhir Yang kelima Setelah Pruning Jangan dulu Dipupuk Jangan disiram Dulu Sampai Jangan dipupuk Sampai Keluar Tunas-tunas Baru Membawa bunga Paling Kalau terlalu kering Disiram saja Dengan air putih Jangan dipupuk Nah Pemupukan kembali Dilakukan Setelah Beri Kalau aman Pengen aman Apalagi berbunga Jangan dipupuk Setelah bunganya Menjadi Buliran-buliran Beri Berinya Setelah Sebesar Kacang Hijau Itu baru Dilakukan Pemupukan kembali Dengan dosis Dan macam Pupuk Yang sama Hingga Pemupukan Aplikasian Pupuk Itu Sampai Sebulan Sebelum Panin Sebelum Panin Biasanya Dari Menjelang masak Itu Sampai Tiga bulan Jadi Sebulan Sebelum Panin Sudah Dihentikan Pemupukan Dan Penyiraman Pun Dikurangi Untuk Meningkatkan Kemanisan Buah Nah Seperti itu Teman-teman Mudah-mudahan Apa yang saya Jelaskan Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang ada Di Tanah Air Salam Hijau Salam Pengangguran